Intro Oke baik Assalamualaikum Wr Wb Bapak Ibu sebelum lanjut kita patut berbahagia hari ini Kita ucapkan congratulations, selamat atas kemenangan Timnas Indonesia U23 Setelah menang dramatis dan sangat mendebarkan Dini hari tadi melawan Korea Selatan Bapak Ibu Kita patut berbahagia hari ini Semua warga Indonesia full senyum Dan sekali lagi selamat untuk Timnas Indonesia U23 Kita doakan semoga di semifinal nanti Kalau tidak salah ketemu Arab Saudi Kita bisa menang lagi dan melaju ke final Dan seterusnya hingga mentok di juara Piala Asia U23 Amin Oke Bapak Ibu Lanjut kita kembali ke topik kita Beberapa hari yang lalu KPU menetapkan bahwa setelah melalui proses di MK Menetapkan bahwa Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2024 Nah ada pertanyaan dari rekan-rekan guru Min dibahas dong Tentang visi-misinya program-programnya di bidang pendidikan Nah oleh karena itu kita akan bahas di video ini Bapak Ibu Oke kita to the point Referensi kita dalam pembahasan ini Yang pertama dari detik edu Pada tanggal 4 Februari 2024 Ini memposting tentang program ketiga pasangan Capres Jawa Pres di bidang pendidikan Di video pertama ini kita fokus Visi dan misi program Prabowo Gibran di bidang pendidikan Prabowo Gibran Prabowo Subianto dan Rip Gibran Raka Buming Raka Mengusung program makan siang dan susu gratis buat siswa Ini yang pertama Jadi program makan siang dan susu gratis buat siswa Ini programnya yang memang ramai dibahas ya Meskipun banyak Sepertinya miskonsepsi menganggap makan siang ini untuk seluruh Indonesia ya Tapi kami lihat disini kita lihat ini difokuskan untuk program makan siang dan susu gratis buat siswa Kemudian serta bantuan Gisi Balita dan Ibu Hamil Ya arahnya untuk mencegah stunting ya sepertinya Keduanya juga berencana melanjutkan KIP dan Kartu Prakerja Jadi Kartu Indonesia Pintar Itu tetap dilanjutkan Bapak Ibu Kemudian Prabowo Gibran juga berencana membangun sekolah unggulan terintegrasi SD SMA Mereka juga menjanjikan perbaikan buat sekolah dengan kondisi kurang dan tidak layak Biasiswa S1 dan S2 juga dijanjikan Prabowo Gibran bagi anak petani, nelayan, guru, dan guru Program biasiswa juga direncanakan untuk siswa pondo pesantren dan sekolah berbasis agama Untuk lanjut studi nasional maupun internasional Kenaikan gaji yang dijanjikan Prabowo Gibran bagi ASN Terutama guru, dosen, nakes, penyuluh, dan anggota TNI Polri diarahkan pada upah minimum provinsi Jadi dari sisi kesejahteraan Pasangan Prabowo Gibran Ini dari detik edu menyampaikan Memang dijanjikan seperti itu untuk kesejahteraan termasuk guru Seperti itu guru dan dosen Kita lihat realisasinya Kalau memang hasil quick count ini sama dengan real count Kalau hasil real count sama dengan quick count Maka otomatis presiden kita berikutnya adalah Prabowo Seperti itu dan wakilnya Mas Gibran Selanjutnya Rentang gaji tertinggi para ASN tersebut rencananya mengacu pada jabatan profesional Pelaksanannya bertahap sesuai kemampuan keuangan negara Prabowo dan Gibran juga menjanjikan pemberlakuan upah minimum bagi guru swasta, paut, madrasa, dan yayasan Nah dari media nasional yang lainnya Kompas Bapak Ibu juga membahas ini terkait visi misi tiga pasangan capres-cawapres Seperti itu Baik dari Pak Anies dan Caimin Kemudian Prabowo dan Gibran Kemudian Ganjar Mahfud Seperti itu Nah kita lihat disini lebih detail ya Di kompas terkait program Prabowo dan Gibran di bidang pendidikan Nah kita baca Visi misi pendidikan Dan kebudayaan Prabowo Gibran tertuan dalam Astacita 4 Prabowo Gibran secara berfokus pada pentingnya kualitas SDM Apa saja itu Hal itu terjawab dalam BAP memperkuat sumber pembangunan sumber daya manusia Sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Prestasi olahraga, kesetaraan, gender, serta penguatan perang perempuan Pemuda, dan penyandang disabilitas Ada banyak visi dan misi yang terbagi-bagi dalam beberapa BAP sebagai berikut BAP memperkuat pendidikan, sains, dan teknologi Melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar yang menyasar pada kualitas pengajar, pendidik, dan murid Serta memperluas cakupan program hingga ke perguruan tinggi Melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar untuk pesantren, sartri unggul berkualitas Dan sekolah berbasis agama lain dan perguruan tinggi Meningkatkan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif Dan berdasar yang global Membenahi kurikulum perguruan tinggi berbasis proyek pendidikan vrokasi Politeknik berbasis riset, inovatif, aplikatif, bidan inkubasi yang terhubung dengan industri Menyambungkan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia antara dunia usaha dan dunia industri Meningkatkan dana riset dan inovasi sehingga dapat mencapai 1,5 sampai 2,0 persen dari PBD dalam 5 tahun Menyediakan basiswa bagi putra-putri, petani, nelayan, guru, dan buruh untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1 dan S3 Membangun sistem perpustakaan digital dan taman-taman diskusi untuk mendorong literasi masyarakat Mengharuskan bacaan, wajib ilmu, pengetahuan alam, IPA, sejarah, sastra, budaya, dan filsafat Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk membangun budaya digital Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kejuruan dalam segala bidang keahlian teknis Melakukan revitalisasi balai-balai kelatihan kerja Memperlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, paut, madrasa, dan yayasan Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain Dan memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional Menggandeng perusahaan swasta bermitra dengan BUMM untuk membuka program beasiswa dan magang Bagi lulusan di perguruan tinggi dan sekolah kejuruan Meningkatkan kesejahteraan dosen, peneliti, dan penyuluh Serta memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan Dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi Standarisasi kualitas, dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pendidikan pembentukan karakter bangsa Dengan melaksanakan program pengembangan budi pekerti sejak ini Menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilum pengetahuan dan riset Yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa Serta membuka kesempatan untuk berkolaborasi global Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan 8 karakter utama Seperti religius, bermoral, sehat, cerdas, dan kreatif Kerja keras, disiplin, dan tertib, mendiri, dan bermartabat Mengembangkan budaya bahari dalam sistem pendidikan nasional Meningkatkan kualitas sistem pendidikan di seluruh Indonesia Yang salah satunya menitikberakan luaran individu-individu yang kreatif dan inovatif Serta berkualifikasi global Membuka lebih banyak fakultas ilmu pendidikan yang diberikan subsidi Yang lebih banyak dari pemerintah Sehingga uang kuliah lebih murah Serta dosen-dosen diberikan kompensasi lebih tinggi Daripada pengajar di fakultas lain Membuka kesempatan pelatihan jangka pendek Bagi tenaga pengajar berkompetensi internasional Secara berkala di fakultas ilmu pendidikan Untuk memperkaya hasana para calon guru Indonesia Selain itu, Prabowo dan Gibran juga akan membangun sekolah-sekolah unggul Terintegrasi di setiap kabupaten Dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi Kemudian ada sekolah unggulan yang dibangun Mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama Non-boarding school dan asrama Serta terintegrasi dari sekolah dasar Hingga ke menengah atas Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan sekolah-sekolah Yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak Informasi lebih rinci Paslo nomor 2 di bidang pendidikan Bisa dicek di laman HTTPS Prabowo Gibran 2.id Nah, ini Bapak Ibu ya Dari sekian Visi dan misi atau program Dari Prabowo Gibran di bidang pendidikan Bapak Ibu ya Karena banyak juga yang dikomentar Seperti apa sih program dari Pasangan yang dinyatakan Oke Bapak Ibu ya Kita sharing di kolom komentar Kita diskusi di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3